selamat menikmati ke-8 motor Yamaha Motor Handmaid ini yang sudah ada part pertama sebelumnya dan sekarang part kedua di sesi kali ini ecunya sudah datang seperti yang saya bilang di sebelumnya itu ini akan menggunakan dual injector dan ecu yang berisi casing turbo atau untuk fitur dual injectornya ini merupakan ecu BRT jucon 5 yang racing turbo untuk motor handmaid ini nah seperti apa proses pemasangan dan proses settingnya jangan lupa like comment share dan subscribe channel youtube sangat mutu untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami begitu juga dengan video-video kelanjutan proses setting motor Yamaha Handmaid ini oke bosku kita langsung saja ke proses pemasangan dan penyetingan dan dari video sebelumnya banyak yang bilang kenapa sih ini disebut FFA nah FFA itu adalah pre for all jadi ini motor ada kelasnya di ajang drag race terutama di Bali itu ada kelas drag FFA Matic NMAX PCX dan Vespa itulah asal-muasal kenapa NMAX ini disebut NMAX FFA dan mesinnya juga kita sudah brought up di atas 200cc yaitu ini sudah 250cc jadi sudah pantas kita sebut dengan FFA dan juga kenapa kita menggunakan dual injector motor itu karena kita bikin motor disini dengan budget yang minim dan budget minim namun untuk penggunaan di motor FFA Oke ini langsung saja kita ke proses pemasangan selamat menikmati 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 oke bosku seperti tadi seperti tadi proses kerja fitur turbo di seperti yang bosku lihat tadi di RPM 6500 dan bukaan TPS 30% setelah TPS ketemu dengan RPM tadi maka injektor kedua sudah menyemburkan bahan bakar seperti yang terlihat di video tadi mungkin mungkin kalau ada masukan atau ada pertanyaan para bosku boleh komen di komentar nanti biar bisa jadi sebuah pertimbangan buat kami untuk belajar ke depannya agar lebih baik lagi untuk konten ini oke bosku demikian dulu proses pemasangan dan e-7 ke-5 racing turbo di Yamaha motor remex ini dan kenapa kita tidak lakukan proses dener test langsung itu karena ini motor masih proses baru proses awal atau setelah kita bikin mesin ini setelah hidup seperti tadi kita akan lakukan Ryan dulu setelah itu kita bongkar ulang kembali mesinnya nanti kita bongkar ulang dulu mesinnya dan kita cek apakah ada part-part yang bertabrakan atau part-part yang bermasalah untuk mengantisipasi hal tersebut makanya kita akan bongkar dulu mesinnya dan seperti apa kelanjutan proses setting motor remex ini nantikan video kelanjutannya di part ketiga nanti kita juga akan bikin proses pembongkaran dan proses settingnya di dener test dan berapa powernya di video selanjutnya baru kita akan tayangkan oke musku jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel youtube sangket motor untuk kelanjutan video ini terima kasih sudah menonton salam otomotif dan semoga sehat semua selamat menikmati terima kasih